Hari ini kita tadi habis nonton film pendek dari nominasi yang telah ikut bergabung. Sebenarnya udah ngumpulin ada 200an lebih, tapi yang dipilih disini 22. Dan dari 22 dipilih top 8 nya. Dan lucu-lucu semua, ada yang serius, ada yang lucu, ada yang keren, ada yang kagetin, banyak lah. Bagus-bagus semua. Boleh makan ke hari? Sumbarang hari selesai. Kan masih tiga ulang lagi? Iya. Bahwa ini dibuat untuk meramaikan sebuah dunia perfilman. Bukan hanya oleh sineas, tapi juga orang yang belum sineas gitu. Menurut aku sih itu motivasinya ya, yang memotivasi bagaimana orang membuat film. Bahkan mungkin mengetahui susahnya bikin film kayak gitu. Buat aku sih keren banget ide ini ya. Finalis-finalisnya keren-keren banget. Dari 200 kita saring jadi 22. Dari 22 jadi 8. Dan menurut saya pribadi sih bagus-bagus banget ya mereka ide-idenya. Sampai kita aja gak kepikiran itu ide-ide yang mereka pikirin. Dan susah buat kami untuk menilai atau mengkerucutkan jadi 8. Apalagi nanti akan jadi 3. Susah banget sih. Ajaib-ajaib semua. Ajaib-ajaib semua. Aku paling suka sih yang angka-angka yang jatuh cinta gitu lah. Semuanya. 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 Semuanya angka-angka yang jatuh cinta. Emang kalau orang ganteng ngomong bebas. Jadi jangan menganggap bahwa apa yang kita pilih menjadi nominasi ini adalah yang terbaik. Oh gak salah gitu kan. Itu yang sesuai dengan selera kami. Selera kami Dewan Juri. Selera kami adalah bagaimana kita membuat sebuah film yang tanpa dialog sekalipun. Tapi bisa sampai pesannya. Dan yang kedua kami suka dengan film dimana aktornya. Meskipun bukan pemain bintang. Tetapi mereka bisa bermain secara meyakinkan. Sutradara itu bisa tahu kelemahan pemain ini. Sehingga pemain ini bisa disembunyikan melalui kamera. Melalui editing. Dan keterampilan itu yang banyak sebetulnya dilakukan oleh 200 peserta. Yang pertama adalah nomor urut 2. Fania Valencia 8. Sutradara Lilia Sinaga dan Fania Valencia 8. Dan buat para finalis-finalis selamat ya. Udah mendapatkan The Golden Ticket. Tapi buat kalian semua yang udah ikutan. Bukan berarti kalian ada yang lebih bagus. Ada yang kurang. Enggak. Semuanya bagus in their own way. Benar banget. Jangan lupa seleksikan film. Sin. Mulai tayang pada tanggal. 10 Oktober 2019. Di seluruh bioskop di Indonesia.